Bima atau yang disebut juga dengan Danambojo telah mengalami perjalanan pelanjang dan jauh mengakar ke dalam sejarah. Menurut legenda sebagaimana termaktub dalam kitab Bung yang artinya adalah naskah kuno kerajaan dan kesultanan Bima. Kedatangan salah seorang musafir dan bangsawan Jawa yang bergelar sang Bima. Di Pulau Satonda merupakan cikal bakal keturunan Raja-Raja Bima dan menjadi awal permulaan masa pembabakan zaman prasejarah di tanah dunia. Pada masa itu wilayah Bima terbagi dalam kekuasaan pimpinan wilayah yang disebut Juhi. Nama para Juhi terhilhami dari nama wilayah atau gugusan pegunungan yang dikuasainya. Ada lima orang Juhi yang tergabung dalam sebuah federasi Juhi. Yaitu Juhi Darah yang menguasai wilayah Bima bagian tengah atau di pusat pemerintah. Juhi Parewa menguasai wilayah Bima bagian selatan. Juhi Padolo menguasai wilayah Bima bagian barat. Juhi Bangga Kupa menguasai wilayah bagian timur. Dan Juhi Dorowuni menguasai wilayah negara. Kelimaan Juhi ini hidup berdampingan secara damai, saling hormat menghormati, dan selalu mengadakan musyawarah, mufakat, bila ada sesuatu yang menyangkut kepentingan bersama. Dari lima Juhi tersebut yang bertindak selaku pemimpin dari Juhi lainnya adalah Juhi Darah. Pada masa-masa berikutnya, Parancuhi ini dipersatukan oleh seorang utusan yang berasal dari Pulau Jawa. Menurut legenda yang dipercaya secara turun-temurun oleh masyarakat Bima, Cikal Bakal Kerajaan Bima adalah Maharaja Pandu Dewata yang mempunyai lima orang putra dari, yaitu Darmawan, Gasa, Sang Bima, Sang Arduna, Sang Kuala, dan Sang Dewa. Salah seorang dari lima bersaudara ini yakni Sang Bima berlayar ke arah timur dan mendarat di sebuah pulau kecil di sebelah utara, Kejumatan Sanggar, yang bernama Satonda. Sang Bima inilah yang mempersatukan kelima Juhi dalam satu kerajaan, yakni Kerajaan Bima. Dan Sang Bima sebagai Raja pertama yang bergelar Sang Haji. Sejak saat itulah, Bima menjadi sebuah kerajaan yang berdasarkan hadat. Dan saat itu pula lah, hadat Kerajaan Bima ditetapkan berlaku bagi seluruh rakyat tanpa terjual. Hadat ini berlaku terus-menerus dan mengalami perubahan pada masa pemerintahan Raja Bawa'a Bilmana. Setelah menanamkan sendi-sendi dasar pemerintahan, berdasarkan hadat, Sang Bima meninggalkan Kerajaan Bima menuju timur. Tahta kerajaan selanjutnya diserahkan kepada Juhi Darah. Pada perkembangan selanjutnya, putra Sang Bima yang bernama Indra Jambrut dan Indra Komala datang ke Bima. Indra Jambrutlah yang menjadi Raja Bima pertama. Sejak saat itu, Bima memasuki zaman kerajaan. Pada perkembangan selanjutnya, menjadi sebuah kerajaan besar yang sangat berpengaruh dalam percaturan sejarah dan budaya Nusantara. Secara turun-temurun, memerintah sebanyak 16 orang Raja hingga akhir abad 16. Fajar Islam bersinar terang di seluruh persahadahan Nusantara antara abad 16 hingga abad 17 Masehi. Pengaruhnya sangat luas hingga mencakar tanah Bima. Tanggal 5 Juli 1640 Masehi menjadi saksi dan tonggak sejarah peralihan sistem pemerintahan dari kerajaan kepada kesultanan. Ditandai dengan dinobatkannya Putra Mahkota, Lakai, yang bergelar Rumatah Mabatah Waduh. Menjadi sulataran pertama dan berganti nama menjadi Sultan Abdur Kahir. Yang saat ini kuburannya ada di Bukit Dana Tarahat. Jika kalian ingin menghidunginya. Beliau lah yang menjalankan pemerintahan berdasarkan syariah Islam. Peristiwa ini kemudian ditetapkan sebagai harga di Bima yang diperingati setiap tahunnya. Bukti-bukti sejarah keperbakalaan yang ditemukan di Kabupaten Bima seperti Waduh Pa'ah, Waduh Nucu, Waduh Tunti, yaitu batu bertulis. Disusun Padende Kecamatan Dunggo menunjukkan bahwa daerah ini sudah lama dihuni manusia. Dalam sejarah kebudayaan, penduduk Indonesia terbagi atas bangsa Melayu perubah dan bangsa Melayu baru. Demikian pula halnya dengan penduduk yang mendiami daerah Kabupaten Bima. Mereka yang menyebut dirinya Do Mbojo, Do Donggo yang mendiami kawasan pesisir pantai. Disamping penduduk asli juga terdapat penduduk pendatang yang berasal dari Sulawesi Selatan, Jawa, Madura, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. Sejak saat itu, Bima memasuki Pradalban Kesultanan dan memerintah pula 15 orang Sultan secara turun-menurun hingga tahun 1951. Masa Kesultanan berlangsung lebih dari tiga abad lamanya. Sebagai omana ombak di lautan, kadang pasang dan kadang juga surun. Masa-masa Kesultanan mengalami pasang dan surun. Disebabkan pengaruh imperialisme dan kolonialisme yang ada di bumi Nusantara. Pada tahun 1951, tepat setelah wafatnya Sultan ke-14, yaitu Sultan Muhammad Salahudu, Bima memasuki zaman kemerdekaan. Dan status Kesultanan Bima pun berganti dengan pembentukan daerah Suap Raja dan Suatang Terah yang selanjutnya berubah menjadi daerah kabupaten. Pada tahun 2002, wajah Bima kembali dimerkarkan sesuai amanat Undang-Undang No. 13 Tahun 2002 melalui pembentukan wilayah kota Bima. Hingga sekarang, daerah yang terhampar di ujung timur Pulau Sumbawa ini terbagi dalam dua wilayah administrasi dan politik. yaitu pemerintah kota Bima dan kabupaten Bima. Sebagai sebuah daerah yang baru terbentuk, kota Bima memiliki karakteristik perkembangan wilayah, yaitu pembangunan infrastruktur yang cepat, pengembangan sosial budaya yang dinamis, dan pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi. Kota Bima dipimpin oleh seorang wali kota dengan peradaban budaya Dung Bojo yang sudah mengakar sejak lama, sejak zaman kerajaan, hingga sekarang, masih dapat dilihat dalam kehidupan masyarakat kota Bima dalam keseharianya. Baik sosial, budaya, seni, tradisional, yang melekat pada kegiatan ubacara adat, prosesi pernikahan, hataman Quran, kitangan, dan lain-lain. Bukti-bukti sejarah kerajaan dan kesultanan masih juga dapat dilihat sebagai situs, keperbakalan, dan bahkan menjadi objek gaya tarik wisata yang ada di kota Bima dan menjadi objek kunjungan bagi wisatawan lokal, nusantara, bahkan main janggara. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Larasumi. Oh iya, kalau teman-teman mau saya bahas apa lagi, bisa ketik di kolom komentar. Oke? Bye-bye.